Pada hari ini firman Tuhan yaitu hidup dengan bersyukur Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Saudara yang kasih, bersyukur itu berterima kasih Mengucapkan syukur, ada korban syukur Ada saudara penyanyian syukur Itulah dia bersyukur Berterima kasih kepada Tuhan Memberikan lebih lagi kalau kita diberkati Tuhan secara materi Saudara ku, berikan korban syukur Amin Kalau kita mengakhiri tahun ini Pantaslah kita untuk bersyukur Bilang sama temannya Pantaslah kita bersyukur mengakhiri tahun ini Amin Amin Haleluya Pantaslah saudara ku Sudah mulai dari Januari Sampai dengan saat ini Tuhan sudah meliharakan kita Nah, bersyukur ini Bukan ketika semuanya baik Bersyukur ini Bukan Bukan karena semuanya lengkap Sehat Ada makanan Ada minuman Saudara ku yang kasih Persoalan pun tidak begitu besar Lalu Saudara ku kita bisa bersyukur Bersyukur itu dalam segala situasi Amin Bila sama temannya Bersyukur itu dalam segala situasi Bersyukur itu dalam segala situasi Bersyukur itu dalam segala hal Saudara ku yang kasih Menikmati hidup ini Adalah dengan bersyukur Amin Amin Kalaulah kita minum kopi Tanpa gula Manis atau pahit Pahit Tapi biasanya orang minum kopi itu Dikasih gula Atau susu Betul enggak? Kalau kopi ditambah gula dan susu Bagaimana kira-kira rasanya? Nikmat kan? Enak enggak? Saudara ku yang kasih Demikianlah hidup kita ini Ada pahitnya Dan saya rasa tidak hanya pahit Betul enggak? Atau seterusnya kita Mulai dari Januari pahit Terus hidup saudara? Enggak kan? Pasti ada manisnya? Betul? Enggak mungkin lah Atau Manis Lalu enggak ada pahitnya? Ada pahitnya Ada Manisnya Digabung jadi satu Maka hidup itu Satu kenikmatan Kalau disyukuri Amin 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 Bilang sama temannya Pahit dan manis hidup kita Mari kita syukuri Amin Haleluya Haleluya Kita syukurilah Atas berkat Tuhan Mungkin pun Pahitnya itu Sampai dengan sekarang Masih ada Betul enggak? Betul enggak? Bukan syukur Bukan syukur Karena ada Persoalan itu Amin Bersyukur di tengah Persoalan itu Kita masih bisa bersyukur Bukan ada persoalan itu Bersyukur Di tengah persoalan itu Kita masih bisa bersyukur Kenapa kita bersyukur Di tengah persoalan kita? Tanya dulu temannya Kenapa kita bersyukur Di tengah persoalan kita? Karena Ada orang lain Yang lebih Lebih buruk Keadaannya Amin Kemudian Karena Tuhan itu Sungguh baik Kepada kita Amin Bilang sama temannya Kita harus Nantiasa bersyukur Bagaimanapun Keadaan kita Semua orang Di luar sana Masih banyak Yang lebih parah Dari kita Masalah makan Saya rasa Saudara Semuanya cukup makan Bahkan Kalau saya datang Ke rumah saudara Hari ini Mungkin ada makan enak Amin Dimasakkan Dimasakkan Haleluya Gak ada yang kekurangan makan Cukup Cukup Bayangkan Di Di Banten Yang tsunami Kemarin Sama yang di Lampung Saya rasa Sampai dengan Sekarang ini Donatur Kesan Itu kurang Gak bisa makan Lagi Mungkin orang tuanya Gak ada lagi Mungkin adanya Sudah hilang Hartanya Gak ada lagi Habis Semua Betul Kita cukup makan Tempat tinggal Semuanya punya tempat tinggal Betul Walaupun Kontrak Atau ada yang Tidak punya tempat tinggal Ini lantai atas Mesti kosong Lantai tiga Lantai empat Kosong Bisa untuk Dua keluarga Lagi Yang penting jelas Kontraknya berapa Haleluya Saya percaya Saudara semua Punya tempat tinggal Bersyukurlah Walaupun masih kontrak Karena Banyak orang Di luar sana Tidak punya rumah Di kolom jembatan Ngontrak Gak sanggup Amin Bersyukur Bersyukur Saudara punya Kendaraan Walaupun Kredit Betul ya Bersyukur Bersyukur Punya rumah Walaupun Kredit Bersyukur Saudaraku Bersyukur Sedalipun Gak ada Mobil Gak ada Kendaraan Jalan kakipun Kita Masih bisa Bersyukur Amin Amin Haleluya Jadi saudara Kenapa kita bersyukur Karena kita lihat Orang lain Ada yang lebih parah Dari kita Ada yang lebih Miskin Daripada kita Ada yang lebih Menderita Daripada kita Amin Bersyukurlah Apapun Persoalan kita Hari ini Berkat Saudaraku Bersyukur Bersyukur Amin Haleluya 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 Bersyukur Amin Bersyukur Amin Ini Ini akhir Tahu Yang akan Sedih-sedih Cuma dulu Lihat dulu temannya Sedih gak Apa persoalan Saudaraku Urusan utang Urusan belakang Yang petik Happy hari ini Amin Persoalan itu Adanya selalu Gak bisa Ilang itu Cuma bagaimana Kita bisa Menyukur Hidup kita Amin Maka kita Mendapat Kepuasan Mendapat Damai Mendapat Kebahagiaan Tapi kalau kita Merasa Persoalan kita Paling berat Paling susah Paling menderita Maka Saudaraku Yang kasih Hidup kita Ini Cepat Tua Bahkan Penyakit Cepat datang Jadi Kenapa Orang Gampang sakit Biasanya Karena Kurang Bersyukur Kurang Bersuka Cita Haleluya Haleluya Jadi Bersyukur Tidak Merugikan Amin Amin Emosi Yang Banyak Merugikan Bersumbut Yang Banyak Merugikan Kita Amin Ketakutan Yang Banyak Merugikan Kita Oleh Karena Itu Sebelum Akhir Tahun Ini Berapa Jam Lagi Nanti Jam 00 Sudah Tahun Yang Baru 2019 Syukur Amin Saudaraku Puji Tuhan Saudara Datang Pada Hari Ini Detik Jam Demi Jam Demi Detiknya Segera Datang Tahun 2019 Saudara Masih duduk Disini Mau Bersyukur Tahu Tidak Ceritanya Sepuluh Orang Kusta Itu Kita Baca Dulu Ya Lukas 17 12 Sampai 19 Lukas 17 Kita Baca Bersama Sama Saya Baca Ayat Yang Benar Saudara Baca Ayat Yang Ganjil Amin Ketika Ia Memasuki Satu Desa Datanglah Sepuluh Orang Kusta Menemui Dia Mereka Tinggal Berdiri Agak Jauh Lalu Ia Memandang Mereka Yang Terkata Pergilah Perlihatkan Dirimu Kepada Imam Imam Dan Sementara Mereka Di tengah Jalan Mereka Menjadi Tahir Lalu Tersyukurlah Di depan Taki Yesus Dan Mengucap Syukur Kepadanya Orang Itu Adalah Orang Samaria Tidak Adakah Dia Kembali Memuliakan Tuhan Selain Daripada Orang Asing Ini Amin Semua Orang Kusta Punya Persoalan Persoalannya Sakit Mungkin Agak Beda Dengan Kita Mungkin Saudara Bukan Penyakit Persoalan Saudara Persoalan Kita Mungkin Keumahan Mungkin Keluarga Mungkin Pekerjaan Mungkin Perusahaan Saudara Apapun Itu Saudaraku Yang jelas Setiap Kita Mengalami Persoalan Kita Datangnya Sama Tuhan Betul 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 Setiap Sama Seperti Orang Kusta Punya Persoalan Apa Persoalannya Sakit Apa Sakitnya Sakit Kusta 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 Tidak Bisa Disembuhkan Lagi Artinya Ada Persoalan Kita Dunia Ini Tidak Bisa Memberikan Jawaban Betul Betul Tak Bisa Masih Jawaban Datang Datang Pada Yesus Jawabannya Tidak Ada Yang Lain Tapi Kalau Sudah Datang Sama Yesus Dengan Iman Dengan Sungguh Sontoh Saya Percaya Pasti Ada Jawaban Pasti Ada Mujinya Buktinya Sepuluh Orang Kusta Punya Persoalan Sakit Penyakit Disembuhkan Tuhan Yesus Berkata Tunjukkan Dirimu Kepada Iman Iman Amin So Saya Dari Kasih Kadang-kadang Kita Berpikir Gini Tuhan Ini Kok Sepertinya Si Raja Tega Betul Kenapa Saya Dio Si Raja Tega Dia Sakit Kusta Harapan Orang Kusta Ini Ditopang Tamanlah Didoakan Sembuh Tapi Yesus Berkata Tunjukkan dirimu Kepada Iman Iman Betul Betul Belum Sembuh Disuruh Tunjukkan dirinya Kepada Iman Iman Artinya Apa Kita Harus Menjadi Orang Yang Berimu Berimu Dan Kepada Yesus Dengan Persoalan Persoalan Kita Bisa Ditolong Tuhan Kalau Kita Berimu Haleluya Tunjukkan Kesetiaan Kita Kepada Tuhan Tunjukkan Kita Berdoa Tunjukkan Kita Memuji Tuhan Tunjukkan Kita Membaca Firman Tunjukkan Kita Bukan Pagi Pikiran Manusia Ini Amin Artinya Apa 10 orang Busta Berjalan Di Tengah Jalan Mereka Sudah Sembuh Ketika Kita Mempertekan Firman Maka Mujizat Itu Datang Haleluya Haleluya Ketika Pendeta Berdoa Disini Dalam Nama Isu Sembuh Pilur Pilur Yesus Sembuh Tidak Seketika Itu Sembuh Pulang Dari Sini Beriman Di Tengah Jalan Sudah Sembuh Haleluya Nah Jadi Sudah Rehentas Sembuh Enggak Semuanya Sembuh Ya Atau Ada Yang Enggak Sembuh Berarti Semua Kita Ditambah Ini Bisa Diberkati Tuhan Bisa Ditolong Tuhan Bisa Menolong Mujizat Jangan Katakan Tidak Bisa Jangan Dibatasi Dengan Pikiran Ini Amin Haleluya Sedangkan Tuhan Kita Tuhan Yang Ajaib Sedangkan Sembuh 10 10 Orang Kusta Ini Lalu Berapa Orang Yang Bersyukur Kemana Yang 9 Orang Lagi Pulang Kampung Amin Amin Tapi Kita Perlu Bersyukur Tersyukur Bawa Kaki Tuhan Mesyukuri Apa Yang Sudah Kita Terima Amin Dari Januari Tanggal Satu Bulan Satu 2018 Sampai Dengan Sekarang Tanggal Berapa 31 Desember Kita Dalam Penyertaan Tuhan Amin Pataslah Kita Bersyukur Amin Amin Dari Sepuluh Orang Hanya Satu Datang Kepada Yesus Ngapain Dia Ngapain Dia Datang Bersyukur Amin Memulihkan Tuhan Berterima Kasih Dia Haleluya Kemalian Sembilan Itu Sudah Bikin Syukuran Dia Di rumahnya Tidak Diundang Ya Yesus Mungkin Sudah Dikumpulkan Semua Keluarganya Kadang Tersebut Amin Sudah Kusta Itu Dikucilkan Orang Penyakitnya Tidak Semua Lagi Tidak Ada Pertolongan Lagi Secara Dunia Ini Sudah Jangan Pernah Lupakan Itu Sukur Amin Apai Sudara Alami Ini Tidak Sebanding Dengan Berkat Tuhan Yang Sudah Tuhan Berikan Sepanjang Pertarung Ini Jadi Tidak Boleh Bersedih Tidak Boleh Berduka Cinta Amin Bila Sama Temannya Jangan Bersedih Hal 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 Nah Jadi Kalau Syukur Menjadi Satu Kebiasaan Kenapa Saudara Bisa Bersyukur Kenapa Kita Bisa Bersyukur Karena Sudah Kita Biasakan Amin Tidak Tidak Tiba 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 Datangnya Orang Bisa Gampang Bersyukur Gaya Hidupnya Hendriknya Itu Bersyukur Karena Dibiasakan Ala Bisa Karena Biasa Biasa Bilang Sama Temannya Terus Biasakan Bersyukur Ada Seorang Pastor Skotlandia Saudara Yang kasih Dia Selalu Bersyukur Jemaahnya Tahu Dalam Kedakan Apapun Ya Pastornya Ini Pendetanya Ini Selalu Bersyukur Tapi Satu Ketika Cuaca Purung Orang Kegeraja Sedikit Badaya Orang Kegeraja Sangat Sedikit Lalu Jemaahnya Yang datang Berbisi-bisi Kita Lihat dulu Pendeta Kita Masihkah Dia Bersyukur Dalam Doanya Dia Selalu Bersyukur Dalam Doanya Dia Selalu Bersyukur 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 Coba Kita Lihat dulu Sekali Ini Tengoklah Dua Tiga Orang Yang Kita Datang Lalu Sedara Naiklah Pendeta Ini Dan Mulai Berdoa Sedara Doanya Masih Juga Bersyukur Bagaimana Dia berdoa Mesyukuri Dia berdoa Begini Tuhan Terima kasih Buat hari ini Tidak Tidak Seterusnya Cuaca Seperti ini Saya Bersyukur Tuhan Cuaca Seperti ini Mungkin Mungkin Hanya Sekali Ini Saja Sedara Memang Betul Dia Berbohong Amin Tidak Seterusnya Cuaca Seperti itu Dan Tidak Seterusnya Sedara Cepat Tidak Datang Pasti Cuaca Yang Baik Akan Segera Tiba Haleluyah Selalu Ada Saja Yang Disyukuri Jadi Dalam Hidup Kita Ini Orang Dunia Berkata Ah Tidak Bisa Lagi Dia Bersyukur Sudah Musih Badangan Sama Dia Tidak Bisa Lagi Bersyukur Sudah Banyak Persoalannya Saudara Aku yang Dekasih Kalau Kita Sudah Membiasakan Diri Bersyukur Apapun Keadaan Kita Pastilah Kita Bersyukur Haleluyah Katakan Sama Temannya Biasa Bersyukur Amin Haleluyah Sama Seperti Kita Belajar Bahasa Inggris Sering Dilatih Tapi Sering Juga Kita Pasti Mengalami Kesalahan Kesalahan Sering Juga Kita Mengalami Kegagalan Betul Coba Kalau Kita Tanya Orang Yang Pintar Bahasa Inggris Bagaimana Dia Bisa Pintar Bahasa Inggris Terus Diucapkan Terus Kadang Salah Salah Yang Diucapkannya Saya Pernah Dengar Saksian Supir Taksi Belajar Bahasa Inggris Istrinya Sampai Bilang Sama Suaminya Ini Bapak Dimana Bapak Bahasa Inggris Apanya Kau Ini Mungkin Kau Sudah Sederes Kau Ya Dia Hanya Sementasi Tapi Terus Dia Belajar Bahasa Inggris Kadang Salah Salah Yang Diucapkannya Tetapi Karena Sering Dia Terus Berlatih Maka Dia Bisa Menjadi Orang Yang Pintar Bahasa Inggris Dalam Hidup Kita Ini Juga Latihan Sering Kita Jatuh Betul Sering Kita Dalam Persoalan Tapi Kau Terus Dilatih Terus Saudara Yang Dikasih Kita Menjalankinya Dan Kita Tidak Menyerah Suatu Saat Kita Bukan Menjadi Orang Yang Bodoh Melainkan Menjadi Orang Yang Pintar Bukan Menjadi Orang Yang Kekurangan Atau Miskin Pasti Menjadi Orang Yang Diberkati Hal Lulia Hal Lulia Karena Dunia Ini pun Jatuh Bapun Dalam Belajar Satu Perkara Bahasa Inggris Dalam Hidup Kita Ini Saudara Latihan Kita Persoalan Itu Ada Latihan Kita Dan Kalau Kita Menjalankinya Dengan Penuh Kegairahan Penuh Ucap Syukur Maka Semangat Kita Yang Tidak Menyerah Itu Akan Menangkat Kita Akan Menolong Kita Hal Lulia Bila Sama Temannya Persoalan Itu Latihan Kita Saudara Amin Jangan Tunggu Semuanya Baik Baru Bersyukur Satu Orang Jangan Tunggu Semuanya Baik Baru Bersyukur Bersyukur Dulu Baru Semuanya Bisa Menjadi Baik Hal 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 Jadi Saudara Bersyukur Sepanjang Hidup Kita Tidak Tidak Bisa Bain Dulu Beres Dulu Nyaman Dulu Enggak Tapi Dalam Hidup Kita Masalah Silih Berganti Pergumpulan Silih Berganti Tetapi Dalam Hidup Kita Harus Bisa Mengucap Syukur Dalam Sedara Hal Karena Itulah Yang Akan Mengangkat Kita Menolok Kita Jalani Hidup Kita Menjadi Indah Amin Haleluyah Bilang Sama Temannya Hidup Ini Menjadi Indah Kalau Kita Syukuri Amin Atau Adakah Punya Masalah Disini Cepat Kita Adalah Orang Yang Punya Persoalan Disini Berarti Semua Orang Yang Penuh Dengan Persoalan Gak Apa Memang Gereja Tempatnya Supaya Dapat Pertolongan Tuhan Hal Semua Punya Persoalan Persoalan Bagi Dunia Bagi Yesus Bukan Menjadi Persoalan Amin Dia Mengucap Syukur Apa Yang Ada Padamu Kata Yesus Lima Roti Dua Ikat Mari Kata Yesus Dia Angkat Syukur Tuhan Karena Engkau Mendengarkan Aku Syukur Bapak Amin Maka Ketika Dia Bersyukur Lima Roti Dua Ikat Berganda 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 Sampai Lima Ribu Orang Makan Sisa Lagi Berapa Sisanya 12 Bapak Amin 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 Tidak Ada Orang Batak Kalau Ada Orang Batak Buk Orang Orang Batak Jadi Sasaran Kalau Ada Orang Batak Cuma Tidak Sisa Buk Tidak Saksam Kita Tidak Sisa Haleluya Disisakan Pak Sembiring Ember Ada Isinya Saudara Yang Kasih Ember Saudara Yang Kasih Lenyap Juga Amin Karena Orang Bata Jadi Bersyukur Jadi Orang Bata Amin Persoalan Sama Yesus Selalu Didatangkan Sama Dia Lima Rima Orang Makan Dimulai Dari Bersyukur Bersyukur Amin Ada Persoalan Saudara Hari Ini Cepat Tanya Laku Persoalan Saudara Mulailah Ucapkan Syukur Raja Amin Nah Jadi Saudara Yang Kasih Banyak Banyak Berkara Dalam Alkitab Dikatakan Bersyukur Amin Biarlah Kita Ikut Teladan Yesus Ini Bersyukur Amin Nah Jadi Saudara Karakter Dan Kepribadian Memang Dalam Hidup Kita Masih Jauh Daripada Tuhan Tapi Marilah Kita Bangun Kebiasaan Bersyukur Kalau Kita Membangun Kebiasaan Bersyukur Saudara Yang Kasih Maka Hidup Kita Ini Selalu Penuh Damai Penuh Kebahagiaan Amin Amin Kalau Kita Kau Bersyukur Ya Bisa Tapi Kalau Kita Memiliki Ketetaran Hati Untuk Bersyukur Maka Itu Akan Menjadi Kebiasaan Haleluya Ganti Kalau Kelu Kesah Dengan Ucapan Syukur Amin Setiap Kali Kita Mau Memucapkan Kelu Kesah Gantikan Balikan Jangan Sedetik Menempel Keduk Kesah Di Pikiran Kita Segera Balikan Haleluya Jangan Mulai Hari Kita Dengan Cara Yang Salah Mulailah Dengan Bersyukur Bukan Bersyukur Bukan Mengingat Masalah Dan Persoalan Mulailah Ingat Dengan Ucapan Syukur Lihatlah Masalah Itu Ada Dimana Mana Saudara Semua Orang Mengalaminya Bukan Cuma Kita Amin Amin Oleh Karena Itu Saudara Yang Kasih Kalau Kita Bisa Bersyukur Maka Kita Melebihi Daripada Orang Orang Dunia Ini Yang Punya Masalah Dan Persoalan Bersyukur Satu Kekuatan Bersyukur Satu Kekuatan Mungkin Orang Dunia Berkata Kekuatan Di Dunia Ini Adalah Uang Bukan Amin Happy Dua Mengatur Negara Ada Uang Kita Bisa Berkuasa Ada Uang Kita Bisa Ngatur Orang Jangan Ngatur Orang Bunuh Orang Bisa Kalau Ada Uang Uang Itu Kekuatan Saudara Bukan Kekuatan Kita Adalah Memucap Syukur Selalu Amin Hal 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 Syukur Bisa Meredam Kebencian Kekencewaan Kepahitan Bersyukur Bukan karena masalah Tetapi di tengah masalah itu Kita bersyukur Meredam Kebencian kita Kepada orang lain Amin Meredam Kepahitan Kenapa Karena kita Bisa bersyukur Hal Hal Bersyukur Bisa Membangkitkan Semangat Satu orang aja Yang mau semangat Bersyukur Bisa Membangkitkan Semangat Hal Hal Ketika kita Sudah Sudah Mulai Wittok Melek Dan Semangat Lagi Tapi Dengan Bicara Syukur Kita Bangkit Kembali Ini persoalan kecil Amin Bilang sama teman Apa yang Kecil Persoalan kecil Amin Bersyukurlah Karena Tuhan Oh Tuhan Kita Mendengar Doa Amin Amin Selas Tuhan Tuhan Dengar Doa Kita Amin Hirmat Tuhan Berkata Masmur 65 Ayat 2 Saudara Yang kasih Sampai 3 Engkau Yang Mendengarkan Doa Kepadamulah Datang Semua Yang Hidup Hirmat Hirmat Dia Dengar Baru Bisa Jawab Bagaimana Kalau Dia Mendengar Mana Bisa Dia Menjawab Amin Bersyukur Karena Kita Punya Tuhan Yang Mengampuni Tidak Menghitung Kesalahan Kita Tidak Menghitung Dosa Kita Amin Coba Kalau Dihitung Banyak Kali Kesalahan Banyak Kali Dosa Oh Manusia Gak Bisa Kau Diampuni Lagi Oh Susah Hidup Kita Bersyukur Karena Tuhan Tuhan Kita Tuhan Yang Mengampuni Dosa Haleluya Bersyukur Karena Tuhan Menerima Kita Apa Adanya Bukan Saudara Yang Kasih Bukan Ada Apanya Kalau Orang Kaya Baru Yang Mengampuni Dosanya Bukan Bersyukur Karena Tuhan Menerima Kita Apa Adanya Bukan Ada Apanya Mirip Tapi Tidak Sama Amin Mas Murnah Berbahagia Orang Yang Kau Pilih Dan Yang Kau Suruh Berdekat Untuk Diam Di Pelataran mu Kiranya Kami Menjadi Kenyar Dari Segala Yang Baik Dari Rumah Dibaik Yang Kudus Tuhan Akan Memberkaji Kita Dengan Segala Berkat Berkat Materi Dikatakan Disini Saudara Berbahagialah Kita Yang Dipilih Yang Disuruh Menekat Yang Diberikan Kekenyangan Dan Diberikan Segala Yang Baik Haleluya Bersyukur Ayat 10 Engkau Mengindahkan Tanah Itu Mengaruh Nia Yang Melimpahan Dan Membuatnya Sangat Kaya Batang Air Allah Hidup Penuh Air Engkau Menyediakan Gantung Pada Mereka Ya Demikailah Engkau Menyediakannya Berarti Bersyukurlah Mengapa Kita Beralasan Bersyukur Karena Tuhan Kita Tuhan Yang Memberi Haleluya Jadi Marilah Kita Bersyukur Tahun 2018 Ini Sambur Lagi Tahun 2019 Dengan Penuh Capan Syukur Sudah Tempat Sudah Baik Kita Buat Ini Haleluya Bersyukur Kepada Tuhan Amin Sampai Pada Hari Ini Kita Masih Bisa Duduk Di bawah Kekuan Dan Bersyukur Berdoa Nanti Keluarga Kumpulkan Anak-anak Tadi Kirimah Tuhan Bersyukur Ayolah Anak-anak Ayolah 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 Kita Berdoa Nyanyikan Nau Salu Tau Nabur Tih Semana Lagunya itu Sampai Sem surge Perdi Kartu Or� alkukuk Amin osaic Sampai 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 во는데 Sampai Sampaiachta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!